Halo Sobat Tanam, sekarang ada di pekarangan depan ya, sudah lama sekali tidak melihat si cabai-cabai rawit ini ya cuma beberapa kali aja aku petek untuk kebutuhan dapur ya nah ini, sudah lama gak diurus, jadi daunnya aduh agak kekuning-kuningan begini ya ini kurang pupuk daun sih ini terus yang satunya ini juga agak keriting nih daunnya, kurang nutrisi tapi Alhamdulillah ada yang merah juga ya ini sebagian, nanti kita petek sebelum kita kasih pupuk dan yang varietas satunya ini, ini kemarin juga begitu, kita petek cuma sedikit-sedikit sesuai kebutuhan dapur tapi ada juga ini ya, yang sudah terlalu tua ini sepertinya sampai apa ya ini, sampai bosok orang bilang ya aduh bisa jadi kayak gini ya, untung itu yang masih warna merah belum terlalu bosok ya ini juga ini sudah warnanya coklat-coklat kehitaman jarang ku rawat soalnya ini akhir-akhir ini, coba kita coba rawat lagi ya nanti ya ini aku sudah siapin pupuk, ada seperti biasa ya, magnesium sulfat sama ini pertumbuhan nih NPK sama produktivitas ya kasir tapi sebelumnya kita harus petek dulu tuh yang warna-warna merah yang warna merah aja yang hijau ya jangan karena belum tua enak ini kalau yang hijau ini begini di buat lalap ya lalap tahu gorengan wah mantap sekali tuh kita petek dulu aja yang warna-warna merah yang sudah tua ini nanti keburu coklat atau bosok nanti ya nggak bisa dipakai nanti Alhamdulillah bagi ini suasananya cerah ya sinar matahari sudah mulai menyangat sedikit hangat ya kalau yang kemarin-kemarin waduh dingin kata orang sini bedideng namanya iya nah ini lumayan nih banyak yang merah kalau sobat nanam cabai pupuknya apa aja ya sama nggak kayak aku ya aku cuma pakai si magnesium sulfat itu sama KCL sih kalau sudah fase generatif pupuk-pupuk lain jarang ya aku pakai paling cuman pengendalian hema yang sering bontak ganti ya tergantung hemanya apa aja wah ini hasilnya sobat Alhamdulillah masih diberikan manel ya meskipun ya ini cukup lumayan sih kalau untuk kumpu dapur ya nah sekarang kita pupuk ya setelah kita petik begini ini ya kita kasih pupuk atau nutrisi dengan cara di kocor ya pakai jipur nah biar tambah oke kita kasih semuanya pupuk yang kita punya ya ada KCL satu sendok aja catatnya catatannya harus rutin ya sobat ngasih pupuknya paling tidak tiga hari sekali ini NPK untuk masa pertumbuhan sebenarnya ini tapi kandungannya tetap dibutuhkan lah ini magnesium sulfat yang bentuknya butirannya seperti micin ya makanya kadang-kadang orang bilang tanaman dikasih micin subur ya harusnya yang ini ya magnesium sulfat bukan micin dapur itu ya mungkin kompositinya agak sama kali ya aduk oke tinggal kocor nah cukup sekian dulu ya sobat merawat cabai ya agar cabainya tidak terlalu tua di pohon hendaknya kalau sudah merah ya langsung saja kita petik seperti ini oke kita aja ya sobat terimakasih